Astagfirullahaladzim 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 Loh, apa-apaan ini? Astagfirullahaladzim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Bertemu lagi dengan saya Mas Baul Channel Iman Lazlus ya Channel kebanggaan kita semua ya teman-teman Dan pada malam kali ini Saya itu diminta tolong ya teman-teman Sama keluarga orang kaya ya teman-teman Jadi ini ya teman-teman Saking kaya keluarga ini ya teman-teman Tanah ini Itu dibeli sama mereka teman-teman Dan yang beli ini adalah seorang bos muda ya teman-teman Dia itu mempunyai banyak usaha juga Seorang ini apa Terkenalnya lebih terkenal ke juragan bakso teman-teman Dia itu mempunyai banyak bakso Cabang bakso dimanapun itu ada ya teman-teman Di setiap kota itu ada Dan belum lama ini ya teman-teman Sekitar baru dua tahun kaya nya ya Itu belum membeli Ini teman-teman Tanah seluas tiga hektare ini teman-teman Dan juga ini ya teman-teman Kabar dukanya teman-teman Si bos muda tersebut Itu belum lama meninggal teman-teman Kurang lebih sudah tiga bulan Dan disini teman-teman Setelah si bos muda ini meninggal Yang punya tanah ini meninggal ya teman-teman Itu yang mengurus tanah ini ya Ini kan tanah ini niatnya buat dibikin ini apa Sebuah perkebunan ya Buat menyuplai bumbu ke ini Ke cabang-cabang bakso ya teman-teman Namun setelah momo garapnya Itu si apa ini Yang mengurus tanah ini Itu sering mendapatkan gangguan teman-teman Yaitu Mereka itu sering mengeluhkan bahwa disitu Sering mendengar suara Kesakitan saya minta tolong Terus juga sering mendengar suara Tolongan anjing teman-teman Padahal ya Disini kata si tukang kebun tersebut ya Si pengurus tanah ini itu Sama pihak keluarganya itu Gak ada hewan, anjing, dan sejenisnya teman-teman Bahkan ini juga jauh dari pemukiman Jadi kalau misalnya ada yang di anjing liar juga Kata warga setempat juga gak mungkin ada teman-teman Dan itu mulai jadi ini ya Kayak pertanyaan ini ada apa kok di tanah ini Tiba-tiba ada suara yang minta tolong Kesakitan Terus ada suara longan anjing Padahal Dari dulu itu gak pernah ada teman-teman Cuman setelah si bos muda meninggal Baru terjadi hal seperti itu teman-teman Dan disini saya minta ditolong oleh pihak keluarganya Karena tanah ini akan sesegera mungkin dijadikan Perkebunan untuk menyuplai ke Ini Ke cabang bakso yang mereka punya teman-teman Nusbeli Mindalik Yaudah kita gak usah kelamannya teman-teman Kita langsung mulai aja penelusuran kali ini Untuk memuak tentang Apa yang terjadi di tanah ini ya teman-teman Semoga aja sih saya bisa membantu Ya Membantu pihak keluarga tersebut Membantu Membersihkan tanah ini dari Genggung-genggungan mahluk halus ya teman-teman Semoga aja berhasil ya Jadi kita mulai dengan baca pasmalah Bismillahirrahmanirrahim Yaudah teman-teman kita mulai Ini bener-bener sangat luas ya teman-teman Bahkan tadi saya dari sana juga Itu jalannya agak lama teman-teman Soalnya Ini gaya keter teman-teman Itu bener-bener luas ya Kita mulai teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Aduh Ya jadi Sepertinya teman-teman Kalau yang di sebelah sana sih Sudah ditebangin pohonnya Cuma yang tinggal di sini Sama yang di sini teman-teman Yang belum ditebangin Bismillahirrahmanirrahim Ini Jadi tadi saya udah jalan dari yang sebelah sana Tapi Saya nggak merasakan ada Sesuatu ya teman-teman Jadi saya putuskan untuk mencari yang ke sebelah sini Kalau yang di depan sini juga nggak ada Kita putuskan ke yang sebelah selatan sana teman-teman Astagfirullahaladzim Yang menggajak malam kali ini Nggak Hujan ya teman-teman Soalnya dari kemarin hujan terus Astagfirullahaladzim Bentar Astagfirullahaladzim Ini Tiba-tiba saya langsung mendengar ada suara Tangisan teman-teman Suara orang minta tolong Ini benar Ini padahal tadi saya datang ke sini itu sendirian teman-teman Astagfirullahaladzim Ya teman-teman ini saya juga Tiba-tiba mendengar suara lolongan anjing ini saya nggak tahu Di kamera kedengar atau enggak Tapi ya dengar saya itu kedengarannya teman-teman Bentar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Tadi sih Kata si tuang kebun ini ya Yang mengurus tanah ini Di sini tuh nggak ada orang Kalau malam-malam teman-teman Tapi Ini yang anehkan itu ada suara teman-teman Ini pasti ulah dari Sosok yang ada di sini teman-teman Assalamualaikum Ini saya merasakan suatu dari depan sana teman-teman Assalamualaikum Ini ada yang minta tolong teman-teman Siapa kamu? Dimana? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Loh Apa-apaan ini? Assalamualaikum Ini orang Kok kepalanya seperti Kepala anjing ini? Astagfirullahaladzim Bentar Astagfirullahaladzim Teman-teman Ini bukan manusia teman-teman Ini bukan manusia Tapi kenapa pakenya rapi ya teman-teman Saya akan coba berinteraksi Bentar Saya taruh triple dulu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Diam kamu Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim B terrain Biar saya heter juga teman-teman Sudah saya mau coba mendekatinya teman-teman bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum astabrahul adzim bener teman-teman ini mukanya bermuka anjing teman-teman tapi ini juga tangannya itu bener teman-teman itu manusia astabrahul adzim assalamualaikum siapa kamu kamu yang tadi bilang tolong kepada saya yang tadi bersuara oh jadi kamu bener berarti kamu juga ya disini yang sering bersuara dan lelong nanjing dari kamu juga sampai membuat yang menjaga kebun ini menjaga tanah ini ketakutan bener astabrahul adzim ternyata bener teman-teman jadi si sosok ini ya teman-teman itu yang sering menyebabkan suara disini teman-teman seperti minta tolong ceria ceritan kesakitan lelongan anjing itu dari dia teman-teman tapi ini yang saya herankan ya ini kenapa pakaian dia itu sangat rapi teman-teman ini maaf saya boleh pegangkan nih dia itu pakai ini jas ya itu dalamnya itu maaf ada kemeja ini pakai celana bahan seperti orang kantoran ini dari tampilannya seperti bos perusahaan teman-teman tapi kenapa mukanya seperti ini kenapa mukamu jadi seperti anjing kenapa jadi seperti itu siapa sebenarnya diri kamu apa astabrahul adzim jadi kamu adalah bos muda yang memiliki tanah 3 hektare ini astabrahul adzim teman-teman jadi ternyata dia ini adalah bos muda ya teman-teman yang meninggal 3 bulan yang lalu pada saat ini pakaiannya sangat rapi ternyata astabrahul adzim kenapa kamu seperti ini bukannya sewaktu kamu hidup kamu itu terkenalnya orang yang baik yang dermawannya suka membagi-bagikan setiap hari jumat ya teman-teman jadi si bos muda ini ya itu terkenal sangat dermawan teman-teman dia kan mempunyai bakso dengan cabang yang sangat banyak di Indonesia ya teman-teman nah setiap hari jumatnya tersebut ya teman-teman itu selalu membagikan bakso secara gratis teman-teman yaitu dalam acara jumat berkah teman-teman ini ini tapi yang saya herankan ya tapi dia ini terkenal orang dermawan kenapa mukanya seperti ini loh teman-teman ini seperti terkena azab seperti terkena karma dan harusnya orang yang dermawan tersebut itu arwahnya itu gak berkata yang seperti ini teman-teman kamu kamu tolong jangan sambil melolong ya jadi dia itu berbicara dia itu sekarang sedang kesakitan dia tolong tapi sambil ini melolong seorang anjing teman-teman terus pilih ini tadi kenapa kamu seperti ini apa yang buat kamu jadi seperti ini kesalahan apa hah bentar bentar bukannya kamu ini Islam anggamannya kok kamu bilang murtad tadi kata warga sekitar kamu itu orang Islam loh Astaghfirullahaladzim bentar oh jadi kamu itu murtad keluar dari Islam kamu jangan banyak gerak ya Astaghfirullahaladzim udah kamu kamu jangan banyak gerak udah diam aja seperti ini saya tahu kamu itu kesakitan tapi jangan terlalu banyak gerak oke iya Astaghfirullahaladzim jadi teman-teman dia ini dulunya itu emang Islam agamanya teman-teman cuman dia ini ini dulu kan cuman pedagang bakso biasa keling teman-teman itu dia itu ingin menjadi orang kaya teman-teman nah ini ya tiba-tiba ada orang yang mendatangi dia membeli bakso dia terus orang itu mendengar dia ini bilang aku itu ingin kaya ingin punya uang banyak itu itu dan orang tersebut ya teman-teman ini dia bilang orang ini itu berasal dari suatu aliran ini seperti bisa dibilang itu aliran sesatnya teman-teman orang itu memberitahu dia cara untuk mendapatkan uang banyak teman-teman untuk menjadi kaya dan orang tersebut itu menawarkan kepada dia lebih baik kamu itu keluar dari Islam ya terus kamu menyembah apa yang aku sembah gitu masuk ke aliran aku gitu terus oh jadi jika kamu keluar kamu langsung tawarin uang berapa lima puluh juta astuh lima puluh juta kamu keluar dari agama Islam demi lima puluh juta Nuz Gilemin Jalik pantas saja mau kamu seperti itu udah kamu jangan terlalu mengeluh dia selalu merintih kesakitan teman-teman terus terus oh jadi mereka itu kamu masuk ke aliran mereka dan ternyata aliran tersebut adalah penyembah setan astuh jadi jadi setelah itu kamu jadi orang kaya oh jadi setelah itu dia jadi orang kaya teman-teman nah dia tuh punya banyak uang terus buka banyak bisnis bakso dimanapun itu ada teman-teman banyak cabangnya yang tersebar di Indonesia teman-teman oh ada lagi apa yang telah kamu perbuat lagi ah oh jadi astuh jadi setiap kamu membagikan bakso itu oh astuh berlatih lucu sekali kamu ya jadi teman-teman ini ya dia itu kan seorang penjual bakso ya teman-teman dan dia itu kan selalu mengadakan diari jumat itu bakso gratis teman-teman jumat berkah ternyata daging bakso yang dia itu bagikan secara gratis itu bukan bakso sapi dan ayam teman-teman atau bakso ikan itu bukan teman-teman tapi ternyata bakso itu adalah bakso daging anjing teman-teman jadi dia ini diberi misi oleh alirannya tersebut ya teman-teman oleh setennya dia yang dia sembah kesehatan tersebut ya teman-teman itu diberi misi bahwa ya kamu itu bisa memberikan daging ini sebanyak mungkin kepada umat islam ya teman-teman kamu akan saya kasihkan uang Astaghfirullahaladzim sehabisnya itu dagingnya oh jadi selain kamu itu membagikan daging anjing tersebut kamu juga ini Astaghfirullahaladzim jadi selain dia itu membagikan daging anjing tersebut ya teman-teman kepada umat islam yang membeli daging di sana yang membeli bakso di sana makan bakso di sana ya teman-teman itu dia juga sesekali itu mengajak umat islam ya untuk gabung ke ajaran dia teman-teman untuk keluar dari agama islam untuk murtad na'uzubile min dalik untuk mengikuti kepercayaan dia untuk menyembah setan Astaghfirullahaladzim berapa yang kamu dapatkan jika ada orang yang masuk ke dalam sektek kamu 5 juta per bulan oh jadi setiap orang akan 5 juta ke kamu masuk Astaghfirullahaladzim jadi ini ya teman-teman jadi jika dia itu berhasil membawa orang masuk ke dalam ajaran dia untuk menyembah setan itu dia ini akan mendapatkan keuntungan yaitu akan dikasihkan uang 5 juta setiap orangnya tapi setiap bulannya akan dikasihkan teman-teman jadi semisal dia itu dapat 100 orang masuk ke ajaran dia berarti 5 juta kadis 100 itu akan di dikasihkan ke dia di akhir bulan teman-teman na'uzubile min dalik berapa orang yang telah kamu hasut banyak astaghfirullahaladzim bentar teman-teman ini saya kamera dulu ya nih tuh muka dia ya teman-teman astaghfirullahaladzim desa mensal sekali teman-teman na'uzubile min dalik astaghfirullahaladzim saya disini terus sekarang apa? kamu sangat menyesal astaghfirullahaladzim jadi dia itu sekarang sangat menyesal teman-teman karena dia itu udah murtad teman-teman udah keluar dari agama islam teman-teman terus yang kedua dia juga udah menyesal karena telah membagikan daging anjing anjing ini kan dagingnya termasuk haram teman-teman kepada umat islam ya haram terus juga dia itu udah menghasil banyak orang untuk masuk dan keluar dari agama islam na'uzubile min dalik udah kamu gak usah mengeluh ya ini emang udah sepantasnya kamu dapatkan diam kamu, kamu gak usah banyak mengulakan suara anjing seperti itu itu membuat saya jijik itu membuat saya jijik libex sekarang kamu pergi dari sini kamu ingin ini astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim jadi tanah ini juga dibeli dari uang itu astaghfirullahaladzim udah udah lebih baik lebih baik sekarang kamu pergi dari sini ya dan tanah ini lebih baik dijual aja ya karena tanah ini kamu dapatkan dari uang hasil itu kan iya iya pergi saja sana saya gak akan bantu kamu pergi astaghfirullahaladzim 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 saya kemana lagi teman-teman astaghfirullahaladzim ini tadi disitu ya teman-teman disini ya astaghfirullahaladzim ini bentar ya jadi itu ya teman-teman ini Alhamdulillah ternyata yang menyebabkan suara disini itu adalah ini ya teman-teman si bos muda sendiri ya teman-teman yang pemilik tanah ini ya teman-teman Nuzbeli Mindalik ini harus segera kita telusuri ya teman-teman tentang aliran dan organisasi yang mengasut di atas sebelahnya teman-teman yang membuat orang-orang itu murdad sehingga menyebab setan teman-teman ini harus segera kita cari kita telusuri mungkin kayaknya sih bukan orang dari Indonesia teman-teman soalnya kan organisasi tersebut juga memberikan uang yang sangat banyak teman-teman kepada mereka yang mau gabung gitu kalau dari Indonesia kan ini terkenalnya sih kebanyakan orangnya itu pelit-pelit teman-teman jadi gak mungkin ya pastinya di luar negeri dong yang jelas banyak uangnya ya teman-teman Astaghfirullahaladzim jadi ini yang buat teman-teman kita itu sebagai umat islam ya teman-teman itu kan harus berbentuk dengan iman kita kita itu harus percaya sama Allah teman-teman sama Tuhan kita jangan sampai hanya karena kita itu ingin kaya terus ada orang datang ke kita menawarkan kamu ingin kaya kamu ikut ke agama saya aja kamu keluar dari kamu agama kamu nanti setelah itu saya akan kasih uang kamu semau kamu itu jangan teman-teman kita jangan sampai meninggalkan agama kita kepercayaan kita hanya demi duniawi teman-teman karena duniawi itu hanya bersifat fana atau sementara jadi untuk kalian ya yang umat islam untuk semuanya aja ya diperkuatlah iman kalian jangan sampai tergoyahkan oleh duniawi teman-teman apalagi jika orang itu mengajak kalian untuk menyembah yang sudah gak mungkin untuk disembah teman-teman seperti setan kalau udah jelas-jelas setan itu gak berhak untuk disembah teman-teman menurut sebelah menjelik jadi ya buat kalian ya dan ini juga mungkin nantinya saya akan konsultasi ke keluarganya ya karena tanah ini itu dibeli dari ini ya uang hasil itu ya teman-teman haram bisa dibilang ya teman-teman ya itu terserah keluarganya juga sih ya teman-teman tapi setelah ini saya juga akan menyelidiki tentang cabang bakso tersebut apakah masih menjual daging anjing atau enggaknya ya teman-teman nanti saya juga butuh bantuan tim jika masih mungkin akan saya ya saya stop akan saya bilangin lewek berhenti kan itu perbuatnya yang salah ya teman-teman dan saya juga akan mencari organisi tersebut semoga aja sih berhasil kita bubarkan ya teman-teman dan ini menyadarkan orang yang telah murtad teman-teman Bismillahirrahmanirrahim jadi teman-teman mungkin pelusuran akan saya tutup dulu ya teman-teman karena ini udah terjawab sudah ternyata yang mengaguh disini adalah bosnya sendiri ya teman-teman pemilik tanah ini sendiri dan alhamdulillah dia itu udah pergi dari sini dia itu sekarang sangat menyesal tapi saya enggak akan bantu dia teman-teman karena itu udah jadi asap buat dia teman-teman dan disini saya Mas Baul oh itu diri dan maaf jika ada kata-kata saya yang salah saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menuju kelima jadi teman-teman ini saya langsung pulangkan saja ya teman-teman karena ini udah malam terima kasih terima kasih